Akhir-akhir ini yang waktu sama Kak Asyal itu loh Tadinya tuh sebenernya Kemaren aku mau showroom Tapi gak jadi Karena aku sibuk ngerjain tugas tau Padahal kan aku udah foto ke lulusan ya Tapi masih sibuk ngerjain tugas Tugasnya tuh bukan tugas yang harian Tapi kayak yang ujian praktek gitu loh Lagi dimana? Aku lagi di rumah Iya By the way Aku mau ngomong Dari tadi tuh ya Ini aku mau ngebahas badminton sih sebenernya Dari tadi Aku nonton badminton gak selesai-selesai Jadi tuh sekarang kan yang Thomas Cup kan Yang Putra kan Jadi aku udah nontonin dari Yang jam berapa ya Yang ini Yang Uber Cup dulu Yang tadi pagi Aku kira pas aku bangun tuh Aku jam setengah sembilan Bangun ya ternyata jam setengah sepuluh Terus pas aku liat Twitter Kok ada yang bilang Ini udah mulai Lah kan aku Aku itu ngeliat ya Jam setengah sembilan Jadi kan kalo Uber Cup kan mulai jam sembilan kan Terus pas aku Pas ada yang bilang gitu Aku langsung notice Liat jam setengah sepuluh Ternyata Bukan setengah sembilan Tadi aku Lumayan Apa namanya Lumayan Siangan sih Setengah sepuluh aku bangun ya Sebenernya Setengah Jam lapan ya itu Aku udah sempet melek Tapi melek doang Gak bangun Gak bangun dari tempat tidur By the way Kade lagi showroom juga ya Tadi aku sempet nonton Tapi cuma sebentar Aku dengerin gak sih suaranya Aku lagi nonton dari tadi Sebenernya Sebenernya Jujur seru sih nontonnya Seru banget Kalian nonton gak sih? Soalnya aku tuh dari tadi Nontonin dulu Sebentar deh Aku komennya gak kelihatan Oh kita buka komen aja Kan ini ya Aku kan Aku rencaranya kan Suara jam 3 kan Dan aku kira itu Pas jam 3 ini Udah masuk ke Ganda putra yang pertama Udah apa Maksudnya Udah yang itu loh Yang match Yang kedua Tapi ternyata Belum Belum selesai Yang match pertama Lama ya Aku hari ini udah gak sekolah Udah terbebas Dari semua tugas Jadi tuh Jadi sebenernya Aku tuh masih ada Terakhir-terakhir tuh Aku masih ada 3 tugas Yang belum aku selesain Terus habis itu Yang pertama ini Udah aku selesain Dari beberapa Yang lalu Aku juga tiba-tiba bingung Tadi gue ngelag Bentar ya Sebenernya Udah gak ngelag Harusnya ini udah gak Tapi kayaknya masih loading sih Kalo di kalian Aman Oke Aku juga tadi kan Lagi ngobrol Karena ngomong sama kalian Terus tiba-tiba Tiba-tiba ngelag Kaget ya Ah ya Jadi aku sampai mana sih Ngomongnya aku lupa Oh iya Jadi kan aku pasti ada 3 ini kan 3 apa namanya 3 tugas yang belum aku selesain Terus yang pertama ini Udah aku selesain Dari hari-hari sebelumnya Udah dari berapa hari yang lalu ya Kayaknya kalo gak salah 5 atau 6 hari yang lalu Terus abis itu Yang dua tugas ini Karena mungkin Ini juga sih Aku padat sama kegiatan Jadi Maksudnya Ngerjain tugasnya tuh Belum ada waktu gitu loh Terus akhirnya yang dua ini Baru aku kerjain kemarin Bener-bener Dalam satu hari Aku ngerjain dua-duanya Makanya tuh dari Dari pagi aku ngetweet gak sih Enggak ya Kayaknya aku dari pagi gak ngetweet kan Iya gak sih Iya aku lupa Jadi dari pagi aku gak ngetweet tuh Nah itu karena aku ngerjain tugas Dari pagi-pagi bangun Aku ya serepan dulu Terus abis itu Abis serepan aku ya Mandi dulu Pokoknya siap-siap gitu Buat menjalani hari Terus akhirnya Jam Berapa ya aku mulai ngerjain tugas Sebelas Kalau gak salah Sebelas Iya Terus akhirnya aku langsung ngerjain tugas Dan Aku tuh baru selesai ngerjain tugas pertama Di jam ketiga Eh di jam tiga maksudnya Di jam tiga aku baru selesai Di jam tiga tuh aku baru selesai ngerjain tugas pertama Nah Abis itu setelah itu ada Ada tamu yang datang Jadinya aku Menghandle sebentar Terus akhirnya Jam setengah empat Baru aku mulai lagi ngerjain tugas yang kedua Terus baru selesai jam berapa ya 6 atau 7 Hai Eh Apaan sih Ada orang disini Kamu gak pake itu Gak pake komen yang gini Enggak Loh ada Kelly Nah kan nge-lag cuy Dia tadi kayak gini Kenapa sih aku nge-lag Oh kayaknya gak bisa buka Gak bisa ngebuka komen ya Ini kamera kamu Iya Tapi emang kayak gini Warna dia Warna kayak gini Loh eh Kok ada nyangkut Dah Dia mau berangkat Ke suatu tempat Wih ada disco Wih Seru Disco Terima kasih diskonya Dari kak Kak Rizky Kak Rizky Woof you Apa? Bibimu merah banget mas Iya kalo di kamera gak keliatan Makanya aku itu merahin Wih Gila nomor satunya Nomor satunya kak Fibiano Wow Siang belum Tapi tadi paginya juga Agak kesiang sih Abadi aku masih nonton tau Enggak Kita tidak boleh bilang Keginting kalah Sebelum pertandingan selesai Kita harus tetap Optimis Aku tuh Waktu Masa sih nge-like Ada Wih ada disco lagi Wih Wih Makasih Dari Kak Kak Fira Makasih Kak Fira Ayo di end Enggak Orang baru mulai juga Dada Aku mau jalan Dada guys Aku mau pergi Dada Tentakan Jadi dia mau pergi Eh Gila Iya Hati-hati Aku tuh setel gak sih Kenapa aku Kenapa aku memutuskan Untuk showroom Jum 3 Tadi aku mau showroom Jam 7 7 malam Literally 7 malam Tapi ternyata Ternyata banyak banget Yang Ternyata banyak banget Yang showroom Jam 7 Tapi Jadi aku memutuskan Jam 3 Karena aku pengen Showroom Showroom 2 jam lebih Atau 3 jam lebih Kalau itu pun Device ku Mendukung Jadi Doin aja Kalau device ku Mendukung ya Teman-teman Oh iya Eh Kok Nge-lag ya Aku takut Nge-lag deh Wah Sudah mulai Mulai panas Hahaha Hahaha Oh gak nge-lag Oke Thank you Thank you Ya Thank you Yang lagi Showroom Siapa aja Selain KD Aku tadi Cuma ngeliat KD Sebelum aku Showroom Aduh panas Please Panas banget 100 jam Kelawaan Gila Dimarahin kali aku Eh Line Line up Show teater minggu ini Belum dibagi ya Kesia Belum dibagi kan Tadi aku Di twitter Kayaknya Belum deh Nungguin ya Hmm Pokoknya Nonton aja Nonton aja Setiap show Setiap show Yang ada Nanti malem War ticket Oh Berarti mungkin Line upnya Ini gak sih Sebelum War ticketnya Wih Ada disco lagi Dari Kak Tat Sasa Ya Makasih Bingung Bacanya Sasa Atau Tat Wah Ada lagi Dari Kak Rizky Aja Makasih Kak Rizky Wah Ada disco Disco lagi Padahal aku Aku baru 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 Menganggung Sesuatu Tapi Nggak jadi Ada disco Oke Terima kasih Kak Jonatan Wenas Makasih Guys Kalian Kalian Suka Jujur Jujur Aku Pengen Ngomong Jadi Kalo Dulu Aku Sempet Potong Pendek Kayak Semacam Bob Tapi Nggak Begitu Pendek Maksudnya Bobnya Terus Tapi Aku Nggak suka Rambut Pendek Karena Aku Lebih Suka Rambut Panjang Karena Kan Nggak Tau Ya Kalo Dari Aku Sendiri Kalo Menurut Aku Rambut Pendek Versi Aku Kurang Bagus Jadi Aku Lebih Suka Rambut Panjang Bondol Yuk Bisa Yuk Nggak Jangan 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 Sampai Ada Yang Menurut Aku Untuk Bondol Never Try Never Know Tapi Aku Sudah Pernah Coba Dan Aku Sudah Tau Aku Nge-freeze Ya Bentar Ya Nah What Happen Ya Ini Aku Coba Ganti Pake Kekota Tapi Kalo Bisa Masih Nge-lek Aku Pake Wi-Fi Aja Nah Sudah Bisa Jadi Sampai Mana Aku Sudah Lupa Aku Tuh Orang Yang Pelupa Spill Foto Pas Bondo Masih Ada Nggak Aku Kayaknya Udah Nggak Ada Soalnya Aku Udah Ganti HP Jadi Awah Foto 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 Yang Di HP Yang Sebelumnya Itu Udah Ganti Eh Udah Udah Ilang Maksudnya Adanya Adanya Di Ini Tab Aku Tapi Di tab Aku Ada Foto Yang Bondol Cuman Ada Foto Foto Pas Kecil Doang Aku Aku Tadi Abis Lihat Kamanda Mau Showroom Jam 4 Kak Katrina Mau Showroom Tapi Belum Tahu Jam Berapa Kak Cilin Mau Showroom Jam 5 Betul Tidak Cuma Lihat Aga Tadi Numpang Lewat Tidak Parah Kalian Lebih Suka Don't Disturb Atau Virgin Love Kalau Aku Dua-duanya Tapi Aku Suka Dua-duanya Kalau Aku Kasih Kalian Pilihan Diantara Don't Disturb Atau Virgin Love Kalian Milih Yang Don't Disturb Gitu Ngomongi Raisa Yang Jelas Don't Disturb Atau Virgin Love Kok Aku Ngelek Sih Bingung Don't Disturb Moonlight Moonlight Arara Gomenah Saya Aku bukan Aku bukan Ibu Aku tidak Aku tidak Terlalu suka Anim Maksudnya Sebenarnya Belum pernah Coba sih Buat nonton Anim Belum pernah Coba Jadi Kayak Waktu Apa Namanya Sumpah Malo Kenapa Kamu Lakukan Itu Raisa Please 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 Jangan Edit Edit Aku Aja Tidak Tau Itu Maksudnya Dari Anim Mana Eh guys Kalian Kalian Pilih Gini Ya Hairstyle Aku Ya Nih Yang pertama Tuh Ini Maksudnya Hairstyle Yang sering Aku Lakukan Ini Wait Let me Yang ini Atau Yang lebih ke depan Tapi aku Suka Gini Gak Tau Sebenarnya Kayak Reflect Aja Gitu Loh Kayak Gini Itu Reflect Iya Tapi Hirstyle Juga Eh Ponytail Juga Bagus Tau Wartita Aku Juga Coba Dua-duanya Yang Ponytail Eh Apa Sih Maksudnya Yang Ponytail Aku Pernah Coba Pas Yang Waktu Di Black Dancer Sama Yang Pas Dekiti Forty At School Tapi Apa Dia Dia Di Samping Gitu Kan Kalau Yang Bede Kan Dia Di Tengah Terus Agak Lebih Ke Atas Wait Ponytail Lagi Iya Kapan 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 Sayang Kucintaku Kalau Mau Kapan Twin Pintil Dua Malah Jadi Kayak Besok 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 Aku Mau Syorup Oh Eh 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 Wih Ada Lestik Dari Siapa Kaitu Dari Kak Lukman Ossnya Cuma Tresa Makasih Makasih Banyak Ikat Dua Ikat Dua Tapi Ikat Dua Agak Aneh Kalau Aku Kita Coba Sabar Ada Saya Mencoba Untuk Tidak Dia Membantu Saya Jadi Saya Coba Sendiri Duh Duh Mana Tidak Eh Kok Aneh Kok Aneh Gimana Ya Duh Ribet Sekali Ini Rambut Saya Ini Jadi Kayak Anak Apa Kayak Apa Apa Namanya Saya Apa Saya Bilang Mahasiswa Baru Ah Gak Tau Gini Kan Sih Ah Iya Kita Baling-baling Bambu Rambutnya Gak Bisa Susah Susah Aduh Ya Kak Ginting Kalah Tidak Apa Tidak Apa Apa Kalian Gimana Sih Kalau Misalnya Kalian Abis Nonton Pertandingan Terus Ternyata Yang Kalian Dukung Itu Misalnya Kalah Gitu Kalian Reaksinya Gimana Kalau Aku Jujur Aku Lebih Terima Aja Sih Ya Maksudnya Kan Orang Yang Tanding Sudah Memberikan Yang Terbaik Maksudnya Sudah Melakukan Yang Terbaikan Jadi Mungkin Memang Itu Hasilnya Jadi Kita Lebih Menerima Ya Kalau Sedih Pasti Kalau Sedih Pasti Tapi Gap Apa Tapi Emang Emang Sedih Sih Memang Suka Sedih Aja Gitu Kan Terima Aja Orang Ga Ikut Main Terima Aja Kan Mereka Udah Jago Cuma Kurang Beruntung Aja Betul Betul Sekali betul sekali kamu sedih tapi tetap harus kiawa 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 aku sedihnya kalau dicuekin Raisa aduh kapan sih aku pernah cuekin kamu kapan ya kapan aku pernah cuekin kamu Raisa suka makan apa? aku tuh tipe orang yang suka makan apapun tapi maksudnya yang ini loh kalian tanya tuh sama Cilia aku tuh kalau misalnya habis latihan kalau lo lapar ya memang langsung makan dibanding dipaksain buat lanjut latihan terus pikirannya kosong eh salah perutnya kosong perutnya kosong perutnya kosong tapi tetap dilanjutin aku mendingan makan dulu aku sama Cilia begitu jadi kalau misalnya kalian cari partner yang buat makan yuk terus langsung terima terima we are the life stick wow dari kak mega osinya Raisa kamsamida eh bukan arigato arigato gusemas salah server sorry kamu kamu eraisa sama lambung gak? enggak aku juga enggak emah enggak emah kita we are the life stick lagi dari siapakah itu? dari kak aa zidan makasih kak aa zidan konnichiwa 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 raiso desu kenapa cuman itu dong itadakimasu oh aku tau aku tau bahasa jepan konnichiwa oyasumi aku aku akan bla 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 aku lupa jikonya dia raiso love you I still love you too mwah hmm hmm itu Ella iya memang itu kak Ella apa emang jikonya kak Ella memang itu ma jikonya kagebi jenior benar betul sekali kenapa kenapa apa tadi tunggu ya guys komenin agak 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 cepat ya raiso 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 apa 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 kamu suka bacain DM gak suka gak ya hmm spill gak ya hmm suka kalau aku tuh bacainnya tuh malem-malem gitu loh kayak misalnya mau tidur atau misalnya lagi waktu kosong aku tuh kebanyakan waktu kosong ya kalau gak sering ke malem aku suka bacain DM tapi kalau misalnya kalau misalnya emang aku juga lagi gak ada waktu ya aku gak bacain tapi nanti aku bacain juga tenang aja aku aku juga masih belum tahu masalahnya kenapa ada beberapa dari kalian yang belum bisa maksudnya DMnya masuk ke aku aku juga belum tahu kenapa apa ya tadi adain aja sih kalau cerita-cerita di DM boleh gak saya boleh lah kenapa tidak kenapa tidak boleh 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 DM itu kan terbuka untuk siapapun tunggu ini ngelag gak sepertinya tidak tapi kok kenapa iya kok takut sih ngelag enggak enggak ngelag iya like sedikit kayaknya tadi ya tadi yang pas sempet apa oh lancar kok lancar kok iya guys kalian mau tahu gak sih aku aku sama Kak Indah by the way aku minum dulu ya sebentar oh iya jadi yang waktu aku sama Kak Indah kalian lihat kan yang tunggu katanya buram sebentar ya mari kita lap dulu dah yang waktu aku sama Kak Indah kan yang nge-tweet itu aku juga tiba-tiba kepikiran gitu loh kayak pengen nge-tweet itu memang kalau kalian melihat muka Kak Indah tuh adem banget gitu gak sih aku melihatnya kayak gitu terus akhirnya karena apa namanya karena aku pengen nge-tweet kayak gitu akhirnya aku nge-tweet tuh langsung dari pikiran langsung aku ketik terus aku langsung langsung aku pause terus akhirnya dari situ tuh aku tukeran lain sama Kak Indah sebetulnya gak sih udah dari kapan ya gak lama juga tapi gak baru juga apa sih maksudnya gak lama maksudnya gak lama tapi gak baru gak baru gak lama dari ini apa sih aku bingung atau gak gak baru-baru ini tapi gak lama-lama ini juga gak ngerti ya pokoknya ya di tengah-tengah gitu lah pokoknya akhir-akhir ini aku pernah aku sering nge-chat sama Kak Indah di line terus kita mau pergi bareng tapi nanti aku mau rahasian ke kalian gak boleh dikasih tau kata Kak Indah ternyata Kak Indah ngajak ciciku juga tapi aku bilang udah gak usah Kak Indah kita berdua aja dulu we ada disco terima kasih buat Kak tuh tunggu mana disconya Kak Bongnya Raisa Kak Bong Kak Bong sebenernya bukan Osi Kamu Kak Fioni bener gak sih Kak Bongnya Kak Bongnya apa aku salah ya iya terus aku bilang Kak Indah kita berdua aja dulu maksudnya tuh untuk yang pertama kali aku jalan berdua sama Kak Indah tuh berdua dulu nanti buat selanjutnya baru deh kita pergi bareng sama yang lain ini aku gerget deh pengen nge-spil sesuatu tapi belum diumumin yaudah deh gak usah tunggu ya komennya agak tenggalam tenggalam oh si aku kamu tapi Julie maksudnya aduh nah sudah nah akhirnya capek ya kenapa ngelag mulu padahal aku mau live lama tapi kenapa live mulu ya kenapa ya kenapa ini aku udah pake kotak kaget ya kaget ya aduh sabar mungkin sinyalnya sih sinyalnya hai sudah sudah melihatnya sudah sudah cukup nggak ada pengulangan betul tidak ada pengulangan bener gak sih apa apa masih itu ya terkosok deh kayak apa komen kalian komen bah komen-komen kalian itu mood booster by the way guys aku tuh aku tuh kalau misalnya lagi aktif-aktif aktif itu sinyal aman jantung nggak aman siap makasih diskonya dari kan nasib nasib bener gak ya nasib nasib kenapa sih jantungnya gak aman kenapa sih aku bingung padahal aku gak ngapa-ngapain deh tadi padahal aku deh tadi diem aja deh padahal tadi aku diem aja kenapa jantung kalian tidak aman guys aku ya beneran aku buat cerita ini ke kalian 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 pernah gak sih waktu mungkin masih kecil sih waktu masih kecil kalian tuh tidur malam terus maksudnya orang tua kalian ngecek ke kamar ternyata kalian belum tidur tapi malamnya tuh malamnya parah jam 12 jam 1 gitu pernah gak sih taunya dua hari yang lalu aku begitu ketauan lagi pernah pernah sama ternyata enggak soalnya aku sekamar wah sekamar ya seru sekali aku juga sebenarnya bukan tipe orang yang suka menyendiri tapi aku suka menyendiri ngerti gak maksudnya di waktu waktu maksudnya kayak setiap hari yang aku jalanin aku gak suka sendirian tapi kalau misalnya lagi pengen sendiri pengen banget sendiri ya pokoknya gitu kalau misalnya kalau misalnya aku lagi pengen sendiri ya aku sendiri suka apa sih maksudnya hari-hari yang aku jalanin itu aku pengen terkait sama banyak orang tapi kalau misalnya lagi ngerasa sesuatu pengen sendiri gimana ya pokoknya gitu kalau kalian ngerti pasti kalian sehati sama aku kalau kalian gak ngerti kalian gak sehati sama aku ya ngerti wah makasih banget love you ngertiin aja siapa nih yang bentar lagi showroom tidak ada ya eh ada kamar ada tapi jemput pura-pura ngerti biar sehati thank you thank you bruski spill gigi ini gigi aku kenapa ada apa ada apa sebentar ya suka-suka ngelag itu memang eh itu MD udah udah mulai tadi udah mulai tadi tapi ini jadi ini ya aku update life score sekarangnya kalau Korea 13 Indonesia 12 beda tipis tadinya hampir ketinggalan jauh kalau gak salah deh kamu belum makasih kamu dimana memang ini aku sembrin biar kita nonton bareng tadi sempat 91 gak sih iya iya sempat sempat berapa ya tadi pokoknya aku lihat pokoknya beda lumayan jauh komentator untuk Indonesia bung Rara kalau misalnya ada satu tempat dimana aku bisa menjadi komentator pertandingan Thomas N Uber Cup 2022 ini saya akan daftar please aku pengen banget guys kalau aku mukanya nge-like ini berarti aku lagi baca komen ya suka gitu udah punya KTV belum belum aku ini masih 15 tahun tapi belum tahun tahun jadi 4 11 November baru 15 tahun oh my god still like mungkin karena yang pake serum banyak kali ya oke sudah tapi kriset iya kriset aku pusing kriset gak sih eh kriset tidak tunggu ya aku cek dulu deh di device lain jika menemui aku aku akan pergi menemuinmu di suatu tempat berdua berpelukan seperti hari ini saya memang sayang-sayang gitu loh aku punya something oh tunggu oh gak tunggu mana ya tapi di ini gak ada aku atau memang lag ya oh ada kok ada 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 tapi suaranya jadi double gak ya oh gitu oke tidak riset aku sudah cek tadi barusan aku cek jadi mari kita lanjut nonton badmintonnya saja sekarang aku mau minum dulu iya aku barusan dengan saya ternyata gak kerisal yuk kita lanjutin lagi yuk ayo oke lanjut tadi yang kalian itu gak sih suka gak sih nonton showroom yang apa namanya member-member tapi yang pagi beda-beda pagi gitu waktu-waktu kalian berangkat sekolah atau berangkat kerja mungkin atau berangkat kuliah atau enggak ada pernah ya siapa jam 2 subuh wah siapa itu siapa pasti Cevio benar gak cevio bukan sih tapi cevio waktu itu jam 3 atau jam 4 benar bukan aku pernah oh cier cier jam 2 subuh kak indah pernah juga kgb tengah malam wow malam malam aku tuh aku belum berani si sih jam 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 sering member live malam 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 si haril dari jam 2 sampai jam 4 sangat ngegas doang wah Ishani jam 2 karena nggak bisa tidur terus kalau misalnya kalian kalian perlu enggak kalau misalnya member harus ngasih tahu dulu showroomnya jam segini jam segini gitu atau mending mendadak aja langsung mendadak kayak langsung showroom tanpa perlu bilang terserah tapi kalian lebih suka dibilang dulu atau enggak mendadak ya biar asik mendadak dan dadak mending kabarin dulu Hai kabarin ya aku juga lebih suka kabarin dulu gitu loh dimana mendadak aku tidak suka hal-hal yang mendadak kecuali kalau showroom sama kakak-kakak senior sama kakak-kakak yang lain Hai tuh kadang-kadang kakak-kakaknya suka mendadak jadi aku ikut-ikut aja wiiiw ada light stick tadi dari Kak Isa sayang Acelina makasih sama kakak kamu live bareng pengen sih cuman kita tuh apa ya susah mem apa susah meluangkan waktu untuk kita berdua gimana sih kayak susah aja gitu buat nyamain waktunya kalau mau showroom bareng di sini memang 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 komennya nggak kelihatan ya Hai soalnya dia tadi kayak nggak muncul sama sekali gitu Hai burang sebentar ya kita kita lap lagi ya hai 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 hidup itu pakai misu guys kalau bisa pakai baju jadi beset kameranya jadi apa sih beset bukan namanya Hai aku Hai aneh orangnya muka lah kalian pakai apa kalau ngelap kamera gitu Hai emang kameraku begini temen-temen emang dia tuh aneh ya begini karena Lightingnya juga kuning jadi burung guys ke Hai emang yang pakai tisu kalau tidak dilap itu jadi kotor tadi katanya buram tapi katanya buram sabar ya aku tanggal 17 UTBK doain nih ya iya semoga rancar ya dan semoga bisa hasilnya bisa memuaskan buat kamu sangat oh iya gak apa-apa gak jadi tapi kayaknya kayaknya ke-refresh gak sih aku mikir gitu aku mau ujian ujian kehidupan kamu aja udah kerja ya kamu udah kerja kamu mau ujian eh kalian kalian pernah kan dimasukin pernah kan sama cevio waktu cevio showroom live-nya terus habis itu dimasukin HP-nya ke dalam kulkas tadinya aku mau nyoba itu tapi gak jadi tau gak demaranya ternyata ada CCTV di rumah nanti aku guna marah lagi nanti aku guna marah kena omel ayo coba jangan dong kalian ini ya sampai tiga kali wow sering ya sering ya raizah raizah iya fam kenal raizah fam kenal juga kalian jangan kaget ya tiba-tiba nanti ada aja gitu ada aja gitu yang bikin kalian kaget kajinan carum wah kajinan carum seru banget dong lagi di jepang ya mau kaget ah iya pura-pura kaget aja gak apa-apa aku kaget wih makasih aku balik lagi Risa iya kamu abis dari mana kok kamu balik lagi bilangnya kamu abis dari mana memang ini ngelag pasti ini ngelag ini ngelag betul tidak enggak deh enggak ngelag enggak ngelag enggak ngelag enggak ternyata enggak ngelag guys tumpah ya jadi selama yang pas aku 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 deh tadi tuh keluarin aplikasi showroom terus karena bener-bener ngelag ngelagnya tuh bukan cuman di komen kalian doang tapi ngelag seluruh hp aku tuh ngelag gitu kayak nge-freeze gitu nge-freeze banget gitu loh enggak ngelag iya iya udah berapa menit sih aku showroom ini belum lama ya kayaknya udah lebih dari 50 enggak kayaknya baru lebih 40 deh 58 menit wow 68 menit wow aku udah tadi masih masih nonton yang ini seru banget apalagi yang kemarin yang yang apa ya yang lawan Thailand tapi yang Thomas ya yang lawan Thailand baru 10 menit hilih 10 menit 10 menit enggak mau aku encerum ya kami SR 24 jam wow jangan selamat wow 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 not going in Tom's favor Indonesia still talk that is a nice play from Indonesia jangan cepet endong iya tenang aja palingan juga jam berapa ya selesainya kalian mau jam berapa sampai maghrib oke eh tapi terlalu sore enggak sih jam 5 minimal oke 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 sampai habis trawe udah lebaran sayangku kok kamu masih di kuasa sih nasi terahui ya katta gitu Sampai Kelly datang Wow Jam berapa itu Itu turut-turut Sampai kacika showroom Tapi kacika Saya nggak bilang ya kacika kacika mau showroom hari ini Sebenarnya aku udah bisa collab tau Kalian mau aku collab sama siapa Wah kenapa muka sejati putih banget Gini ya Aneh ya Sama Kak Indah Kapan-kapan ditunggu Aku juga nggak sabar pengen showroom sama Kak Indah Minum dulu ya Eh ya by the way ya Aku mau bilang kepalian kan yang kemarin Aku nge-tweetkan si Lia Cuma nggak recet aku doang Tapi nggak bales Jadi tuh Kayaknya udah sekitar 2 hari atau 3 hari yang lalu 2 hari atau 3 hari akhir-akhir ini Ciliya itu Aku tuh nge-chat Ciliya Tapi Ciliya nge-read doang Ciliya bilang katanya Iya aku nggak sadar kalau aku udah Kalau aku udah nge-read Terus kayak Aku tau sih Memang kadang suka ada orang yang kayak gitu Maksudnya Maksudnya ada orang yang sering nge-read doang Tapi nggak bales Tapi Ini hampir setiap aku nge-chat gitu loh Jadi di-read doang Kayaknya memang Ciliya lagi sibuk banget sih Kalau aku liat juga Dari kemarin-kemarin Iya wajar nggak Ciliya kan lagi kuliah Nggak apa-apa Aku tuh ada yang pengertian Iya kan Ciliya Kamu chat aku mending Mending Eh Kamu chat aku mending Refresh response Gimana maksudnya Kamu chat aku aja mending Gitu Soalnya aku refresh response gitu kan Reisa so sweet deh Who view Gak siapa Siapa Sebar Kalian percaya nggak Kalau aku tidak akan menyebutkan Merk film di showroom ini Karena sebenarnya memang tidak boleh Jadi aku sebagai member yang teladan Tidak akan menyebutkan merk Raisa Raisa nggak boleh gitu Raisa Iya Aku setia dengan jacket 40 Love you 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 Ini aku lihat tadi nonton Ini kalau aku fokus nonton Kalau tadi aku fokus nonton Aku nggak fokus ke showroom deh Bener Soalnya kadang kita harus memperhatikan Satu hal yang benar-benar harus kita fokuskan Seperti contohnya kamu Kamu Gila, nggak gomol aja Komennya rame Ditri saya tidak bahas apa-apa Tapi kalian tidak mau komen Nggak apa-apa capek kali ya ngetiknya disini voice note aja kakak capek gak sih guys aku tuh akhir-akhir nih lagi main game game PUBG game PUBG cuman gini di aku pengen cerita malam aku di hari-hari terakhir eh hari dari di akhir-akhir ini ya jadi aku itu ya tunggu aku masih panik ya jadi aku itu kalau kalian mau tau jadi pagi itu aku bangun bangunnya itu biasanya aku kalau gak jam 8 jam 9 kan gak siang, aku tuh gak suka bangun siang gitu loh, lebih suka bangun yang pagi lebih suka bangun pagi kayak misalnya jam 8 jam 9 gitu kayak tadi aku udah bilang ya terus akhirnya setelah aku bangun tuh biasanya aku ini dulu, mandi dulu maksudnya beres-beres beres-beres? iya beres-beres pasti beres-beres sempat tidur contohnya terus aku mandi terus aku skincare-an segala macem terus akhirnya aku baru sarapan kan terus akhirnya setelah aku sarapan biasanya tuh aku selesai sarapan palingan ya jam berapa ya? 11? 12 kah? 11.20 aku tuh soalnya mandinya lama beres-beres juga gak mungkin sebentar dan skincare-nya juga tidak mungkin sebentar ya jadi aku jam jam 11 atau 12 biasanya baru apa namanya? baru sarapan itu bukan sarapan namanya Raisa ya gitu deh makan, makan, makan gitu ya makan gitu terus akhirnya aku langsung ngerjain tugas selanjutnya ngerjain tugas palingan aku ngerjain tuh ya sore sih maksudnya aku gak begitu suka ngerjain tugas malam tapi kalau misalnya memang terpaksa aku pun harus ngerjain malam kayak misalnya aku kegiatan gitu kan kayak kegiatan tuh aku jam misalnya ya dari siang gitu terus sampai sore udah biasanya karena rumah aku jauh jadinya aku sampai rumah tuh malam terus akhirnya terpaksa harus ngerjain tugas dari jam segitu juga habis pulang mandi beres-beres terus langsung ngerjain tugas ya mau gimana kalau gak dikerjain kan nanti ditagi sama guru mendingan kita ngerjain tugas tepat waktu dibanding ditagi-tagi sama guru mau sepuluh-puluh pernah aku kayak gitu waktu itu aku masih SD SD apa SMP ya SD kayaknya aku jadi waktu itu ada tugas gitu satu tugas terus aku ngerjain kan maksudnya aku ngerjain itu bener-bener cuman baru pertama kali aku rasain gitu loh maksudnya pas aku langsung ngasih aku langsung males gitu karena dikejar-kejar sama gurunya kayak Risa kumpulin tugasnya terus yaudah akhirnya setelah dari situ aku udah males banget buat ngerjainnya telat maksudnya males banget ngumpulin telat gitu loh mendingan langsung tepat waktu aja aku kelas SMP 1 by the way kalau kalian nanya mulu sih kalian tidak tahu ya lihat dong lihat dong di webnya disitu tertera bawah saya 2007 tunggu aku mau naik oke SMP 3 soalnya aku SMP 3 iya bukan SMP 1 soalnya aku iya aku 14 tahun nanti November 15 tahun belum SMA tapi ya belum SMA SMP SMP 3 SMP 3 tapi belum masuk ke SMA walaupun ya istilahnya SMP 3 nya udah melulus kamu umur 14 tahun berarti kamu udah meluluskan iya udah udah ujian sekolah sama ujian praktek udah tapi ya kamu kamu tahu gak sih aku itu jam berapa eh jam berapa waktu tanggal berapa ya aku lupa pokoknya akhir-akhir ini ada surat edaran katanya aku ada ini apa yang bagaimana saya mau liburan pak terus deh eh gak sih udah liburan sih udah liburan sih ya tapi maksudnya kenapa tiba-tiba gitu loh kalau lebih baik dikasih tahunya tuh jangan mendadak maksudnya kayak mendadak kalau di sekolah kan kalau ini ya apa kalau di sekolah tuh dua minggu termasuk mendadak gak sih misalnya kayak dua minggu sebelumnya baru dikasih tahu itu termasuk mendadak tau kalau di sekolah apalagi kalau misalnya yang mau dilaksanain itu hal yang penting dan baru dikasih tahu dua minggu yang lalu itu mendadak kan ya maksudnya dikasih tahunya tuh kayak sebulan yang lalu atau dua bulan yang lalu bahkan itu pun juga kalau satu bulan atau dua bulan yang lalu masih belum mendadak tau enggak tapi kalau kalau dua mingguan gitu termasuk cepat maksudnya tuh mendadak aku tuh termasuk orang yang sangat amat tidak suka mendadak AKM tuh kayak ujian gitu loh minimal sebulan sebelumnya iya bener tapi kalau sekolahku bukan termasuk sekolah yang suka ngasih tahu info mendadak sih jadi bersyukur aku sekolah disitu aku 2007 aja masih SMP aku juga 2007 masih SMP kok aku masih SMP tau wih ada laisik dari cafe bianonya Raisa love you makasih Kak Fibiano banyak ya makasih awas Kak Fibiano di telang C-Viola hati-hati hati-hati kalau kata aku mau hati-hati Kak nanti di telang tiba-tiba kan kaget ya Raihsang gak hobi nilang kebetulan enggak aku tuh orangnya sangat meng-accept apapun menerima apapun tenang aja ya palingan tinggal ditegur aja sih enggak nilang kan itu ditegur sama nilang beda palingan aku tegur takut jangan gitu dong jangan gitu ah enggak aku ngergau canda Raisa kamu usinya aku seorang tapi username-nya usinya Kelly enggak apa-apa itu sudah biasa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa kok aku menerima semua itu makan ya bentar lagi ya habis selesai showroom deh baru aku makan malam mie mie apa yang nyinyir mulu apa tuh apa tuh mie apa tuh mie mie apa yang nyinyir mulu apa tuh sayangku apa ya aku juga enggak bisa mikir emang enggak tahu enggak 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 pasti kalian sudah sedang 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 menonton semua showroom sekarang maksudnya bukan aku doang maksudnya kakak-kakak yang lain juga kalian tonton mikirin mikirin kamu oh mikirin kamu oh gitu ya berutama kamu doang sak oke oke kita lihat ya nanti aku join showroom yang lain kalau ada nama kamu kalau ada nama kamu alas kamu enggak bercanda ya bercanda kenapa ya aku suka begini enggak guys aku tuh orangnya gak suka nilang beneran aku tuh orangnya baik hati baik hati ini banyak ini banyak bisa aku pucat gak sih sabar yuk oh tadi katanya ada yang mau kerja tapi kenapa kamu showroom kamu nonton showroom saya kamu kalau mau kerja kerja aja soalnya aku juga lagi kerja kan kita salah-salah kerja nanti ini aku juga lagi kerja tau aku lagi ngerjain tugas semangat tugasnya aku sudah selesai hidup bebas tau gak sih tau gak sih apa tuh kauca tau apa bucil SMP udah kerja aja iya aku tuh iya aku tuh kecil-kecil gini aku juga sudah berkerja dan berpengalaman aku besok sekolah wah semangat semangat kalau kataku kalau kataku semangat semangat aku besok ada uprak takut jangan takut jalannya aja sebisa kamu jangan takut sayangku aku akan men-supportmu dari sini sini peluk sini aku hug kalian harus terbiasa dengan sayang seperti itu bentar lagi aku mau lulus yeay kita selalu-selalu lulus kelas berapa kamu ini kok lagi video call ya kayak lagi nanya antara satu orang dengan satu orang ya iya tau tau aku ngolek tau tau aku ngolek tau udah gak bisa kan ya tenang dong jangan panik gitu jangan panik gitu pasti aku balik lagi kok Raysa kamu ambil ipa atau IPS aku ipa pasti kamu gak nonton sharem aku ya akhir-akhir ini eh bukan bukan akhir-akhir ini yang sebelumnya soalnya aku udah bilang kalau aku masuk ipa wah kamu terlihat berjoin ya gak apa-apa gak apa-apa dia ngambil ipa soampiter ya bangga agis gak tau aku tuh aku juga bingung ya kenapa aku aku ambil ipa karena aku gak suka ipes ya aku suka tidak tidak suka ipes gitu loh tidak ipa aku juga ipa kamu dimana aku jadi itu aku tuh sebelum sebelum masuk SMA kan biasanya suka ada suka ini kan apa namanya suka ada tes dulu kan nah aku tes juga tuh terus keterimanya di ipa teman-temanku ya masa mau mau nolak sih masuk ipa dong aku jujur saja aku sudah sedikit lelah dengan sekolah eh kelas 9 ini tapi sebenernya aku udah lulus bye walaupun sekolahnya sebenernya masih masih sama tapi beda gedeng doang hahaha ada yang SMK terus diledekin lucu aku mau jadi dokter sak ii semangat aku juga mau jadi dokter impian aku waktu kecil juga jadi dokter semangat ya cik itu semangat dong iya kamu jadi dokter kah mau dong dirawat saya belum jadi dokter baru memulai sudah anda sudah mau dirawat ya tunggu aja ini tuh aku tadi masih nontonin kalau kalian tidak percaya literally dari tadi tapi gak fokus aja lebih fokus ke sorum deg-degan beneran deh sebenernya poinnya gak tipis banget maksudnya gak tipis setipis yang ke-20 22 atau misalnya 24 atau misalnya 24 24 22 gitu gak setipis yang itu tapi kayak tetep aja nontonnya tuh deg-degan gitu loh semangat susah sih memang kalau lawan Korea yang menurut aku ya yang susah-susah dilawan itu kayak Korea Jepang Cina kalau Thailand itu sebenarnya masih masih bisa diandelin maksudnya bisa apa masih bisa kita tuh masih bisa menentukan bahwa kita apa istilahnya kayak bisa apa ya bisa meng handle mereka gitu sebenernya semuanya bisa di handle sih cuman kan kayak Korea tuh susah Cina juga susah Jepang susah dia mengimbangi gitu lah betul sekali betul kenapa kamu tidak bilang tadi saya bingung tidak kata-kata coach saisah mantap apa jadi coach aja ya aku mantap coach mantap mantap ya anak didikku semua anak didik sebenarnya kan anak didik anak didik iya oh iya yang kalian yang itu yang turun menurun sama turun temurun aku juga bingung jadi sebenarnya itu gak typo sih gak typo aku tuh bukan duta typo tenang aja aku tuh orangnya kalau ngetik selalu benar dan tidak ada typo sedikit pun ya catat itu catat tidak pernah typo sedikit pun sedikit pun tidak akan pernah terus jadi aku juga gak nyadar itu ternyata aku tulisnya turun menurun ya aku aku kira aku tulisnya bener loh turun temurun ternyata turun menurun guys kamu tau gak kenapa aku aku ketularan typo tuh dari nama depannya R dia sebuah kumpulan orang-orang dan dia mengoshikan satu oshi walaupun sering online kalian tau ya siapa lho menyerang fanbase iya memang 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 dari fanbase yang saya saya ini ya sejar aja pertamanya tuh waktu itu dari situ mereka tuh typo terus saya ikut typo menyerang sini satu lawan satu sini Raisa Raisa H nya diganti di belakang selalu ada yang kayak gitu Raisa Risa Risha gak apa-apa wah semakin semakin hari saya semakin pucat mukanya Raisa and Rai pake pake ya jadi Rai R-A-I-S-Y-A-H and Rais Rais ini gimana ya R-A-R-I-S-E-Y-H Rais guys beneran deh takut banget skornya Indonesia ini udah ini ya ini udah apa babak ketiga 11 11 17 17 17 17 17 jangan mau nangis yang mau gelut silahkan pece Raisa aduh silahkan silahkan nanti aku tanggepin kok berharap 3 match selanjutnya menang amin semoga bisa ya tapi gak apa-apa kita tidak boleh langsung menyimpulkan sebelum pertandingan selesai wah kak Indira showroom juga aku tuh gak mau showroom terlalu malam tau maksudku aku kalau malam tuh istirahat iya banyak banget yang SR iya banyak dong nanti juga bertambah lagi pasti SR nya keroyokan nih ini belum seberapa teman-temanku belum seberapa keimpianmu jika menemukannya masih kemarin apa tadi aku aku baca di salah satu video video di tiktokan terus habis itu apa namanya ada tuh yang apa yang ngasih tau kalau misalnya hari ini banyak bakal member yang showroom terus ada yang komen kayak gini kita kita harus menjem semua handphone termasuk saudara orang tua kita dan juga teman-teman kita terus kita downloadin showroom satu-satu biar bisa nonton showroom satu-persatu gitu loh membernya maksudnya kocak dah terima kasih semangat ya kamu kalau HP cuma bisa dari satu iya kalau di kalah guys kalah gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa ya Risa gak apa-apa gak apa-apa tau tidak apa-apa kantoy itu yang nyanyinya kayak gimana ya coba ya saya cek dulu ya aku agak-agak lupa soalnya kalah kalah adalah awal dari keberhasilan bagus banget kata-katamu benar benar gak sih yang ini oh iya yang ini yang ini oh ini tuh acara percampuran bahasa kayak gitu ya so i drove my car pergi dan menisara tommy kata maybe you tengok bola tapi bila i sampai you you tak ada lagi lah i jadi gila aku agak-agak lupa madanya coba kita lihat yang kailah ya sabar sabar Terima kasih. 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 aku mau nalikin satu lagi, satu lagu lagi yang saya nyanyiin selamat menikmati dan gitu ya saya I need you Love you Love you I'm free Ngoek Tuhanku Maaf ya banyakan nge-like nih jika menemukannya oh kalian nih kalian tebak ya lagu favorit aku my favorite song di rkj ini tapi aku cuman intronya aja jadi kalian yang nebak coba tapi kalian udah tau sih kayaknya coba ayah apa itu lagu lagu gosokan aku di rkj coba kita ini ya coba kita ke snm ya aku kalian tebak juga lagu yang aku suka di snm apa oke nih sebar ya tapi kalian kan udah sering nonton teater ya jadi kalian jadi tuh aku kayak ngira kalian udah tau gitu loh semuanya ya tunggu tunggu ini pasti kalian tau sih sebentar ya aku kalo nyari lagu tuh biasanya di shownya dari shownya sebar sebar udah itu udah tau gak tau tidak tau gak kamu gak denger gak kedengeran ya oke kita ulang ya sudah pas pasrf aja kalau pasrf eh kalau kalau pasrf ketahuan dong ini anaknya SNM banget nih pasti tahu nih kok aku anaknya senam banget kok senam sih kan SNM kan senam kalau kalau di session girls yang tadi aku udah bilang sih diantara dondisa atau virgin love itu yang aku suka SNM PT eh gak boleh gitu kamu SNM PT kocok SNM PT oke oke boleh juga ya oke kita lanjut nonton badminton ya teman-teman karena tadi udah kalah dua kali wah udah mulai lagi ternyata ini pasti bisa lah pasti bisa pasti bisa guys kalian mau tahu gak sih partner aku setiap nonton badminton tuh siapa cuma the only one di gen 10 yang suka nonton badminton tuh cuma Cilin 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 enggak pernah bahas siapa-siapa lagi enggak pernah bahas apa-apa lagi di enggak pernah bahas badminton ke siapapun selain Cilin karena memang yang lainnya kurang begitu ngikutin badminton aku kalau misalnya aku salah gitu aku suka gini suka ngepok diri sendiri gitu kalian suka gak sih? kayak suka aja gitu nanti aku aku tetap ke kepala kalian sebenernya aku masih optimis buat Indonesia menang ah Indonesia Indonesia kita ngerti gak? Indonesia is number one saya masuk kok kamu udah gemes aja kan angka selalu gemes di javu di javu dari siapa? wih ada kak Mayong baru jangin live ya dan ada kak Febiano ada kak Hekoy kalian ngumpul disini tuh kenapa? tumben banget nanti 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 aku bilangin Cevio loh awas aja aku sering loh DM sama Cevio mau ngantri minyak goreng aduin aduin oke aku aduin aku masih nonton kok ini masih nonton kak Mayong kak Mayong masih nonton tibet ngomongnya kak Mayong kak Mayong untung aku asinya kamu iya deh yang asinya satu padahal dua Rai Cilia mau bernang sama Kain Dira demi apa? lo ngajak aku mereka gak bilang apapun ke aku demi apapun oke kita tontonin ya showroomnya Kain Dira awas aja dia berani-beraninya merebut tahta aku di Cilia ya sebar-sebar ini bisa dibiarkan gak bisa dibiarkan bisa dibiarkan sebar ya mana ya showroomnya kenapa sih aku gak diajak wah masih seru deh mana aja aku gak diajak awas ya Cilia awas kamu ya mie goreng lobus tuh gimana ini aku gak ngalain showroomnya Kain Dira kok ada namanya Kin juga ya disini beda mungkin kali ya beda mungkin beda kali ya kok Kain Dira kayak megangin kayak megangin ini sih kayak megangin kameranya gitu gak capek apa ya kain Dira kain Dira cantik tapi gemesan aku bye bye sama kain Dira tapi gak ngajak aku awas ya nanti aku ngajak yang lain aja gak apa-apa aku gak mau kalah aku gak mau kalah aku bakal ngajak yang lain tenang aja tenang-tenang ya guys ya yang mensupport aku tenang-tenang aku akan aku akan bales semua ini aku akan anjak Kain Dira untuk pergi berdua doang berdua doang nanti aku gak ajak Cilia atau siapapun tenang-tenang tenang aja hei aku gak mau ngajak kakakku kalau ngajak dia ngeseru dia orangnya galak galak banget tidak aku tidak ngambak aku tuh aku itu iya guys kalian mau tau gak sih aku tuh orangnya suka giniin orang tau sabar suka giniin orang kayak 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 gini diginiin gitu ngerti gak sih kayak muka kalian kayak aku giniin ngerti gak sih kayak diginiin aku gak punya muka lain jadi aku gak harus nyatain jadi kayak diginiin kayak digitar gitu ngerti gak sih kayak dielus gitu loh dagunya lucu atau gak kayak gini enggak orang gak diapa apaan kok orang gitu luang gak berbahaya kok kalian gak berbahaya buat jantung sih kalau untuk kalian betul tidak kalian yakin yakin kalian gak mau yakin itu tuh yakin jantungnya meledak hati-hati loh guys aku mau bilang mau bilang semangat semangat buat kalian yang lagi menjalani kalau kesah masalah di hidup ini semangat ya aku akan aku akan support kamu dari sini dimanapun kapanpun love you karena suka ada yang nge-demo aku gitu terus aku tuh pengen pengen nge-tweet buat kalian cuman kadang aku suka lupa tapi jadi aku beli disini aja sekarang akhir-akhir ini juga kayak banyak yang sering ngalamin masalah gitu kan jadi semangat buat kalian semua apalagi kemarin yang bilang ke aku katanya apa ya apa sih lupa aku tunggu tunggu aku lupa mengeluh bukan berarti apa tunggu aku lupa mengeluh bukan berarti apa ya apa ya apa ya aku lupa pokoknya dia nge-dm aku gitu apa sih yang nge-dm aku kemarin kamu bilang apa sih mengeluh apa sih sabar mengeluh bukan berarti lemah nah itu dia mengeluh bukan berarti lemah sayangku ya ingat itu mengeluh bukan berarti lemah ingat kata-kata itu ya diamku masuk gak tidak bener gak masuk tau emang beneran gak masuk hei dem aku gak pernah masuk ya belum aku belum pernah lihat belum pernah lihat username kakak aku dia tadi sebenernya notice satu orang gitu cuman cuman aku notice pokoknya gitu deh guys maaf ya kalau aku nge-lag boleh nge-lag jaringannya tapi emang sayangnya nge-lag belum makan ya iya belum belum makan malam eh kan emang belum malam iya mukanya gitu deh udah ada line up kah mari ya kita cek twitter twitter where are you twitter line up udah keluar belum sih gara udah gak tau makanya aku nanya kalian gitu hr hai 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 hmm 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 mana sih guys, kok aku mau lihat sih sorry ya, ngelike ya sini ngelike nih mana ya guys kamu udah keluar tunggu, saya lagi mode serius ya cek nipotet.com hei iya di web kan bentar masih aku lihat dulu di website i punya i punya websitenya i know, i know oh iya, sudah iya, kesel Shayshun hahaha gapapa, Shayshun goes dulu ya jangan bosen-bosen nonton Shayshun ngelagin kan ada aku jangan bosen-bosen ya nontonnya kamu nah semangat semangat sesuanya Terima kasih See you See you hari Sabtu See you See you Guys, tau gak sih Kan kemarin aku ngirimin meme gitu kan Bukan meme aku, tapi meme Kayak meme apa Fans gitu, jadi Gini, meme itu kayak gini Kan di twitter Itu kan Instagramnya JGT48 kan suka Ngomong kayak gini kan, suka Ngebagin jadwal atau ngebagin member Line up, terus bilang kayak gini Member dapat berubah sewaktu-waktu Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Gitu kan, terus Kalo di meme itu Kayak gini, oh she dapat Berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Terus aku ngakak gitu Soalnya kan kayak kotak aja gitu loh Ada-ada aja idnya Dari member bisa Dari member diganti jadi oh she Oh she dapat berubah sewaktu-waktu ya Memang itu relate banget Sebetulnya sama kita-kita semua Saya pun juga gitu Kecak Tapi kemarin kan aku ngirim meme itu ke KLA Eh ke grup Ke grup gen 10 kan Ih masa Masa ditanya Apa lucunya Ya saya merasa Cringe Terus aku gak jawab Karena aku Karena aku Karena aku gengsi Jadi aku gak jawab Oh biarin aja Biarin aja Ya walaupun gak lucu kan Kita harus tetap ketawa Betul tidak? Karena hidup ini penuh dengan beban Kalo kita gak ketawa Stress hidupnya Beneran dah Percayain gak? Iya aku kabur Aku gak jawab Semua sekali Gengsi guys Orang aku udah ketawa duluan Merekanya gak ketawa Ya udahlah Sejadanya mereka tuh Ngargain aku gitu loh Tapi mereka gak ketawa Semua sekali Ya sedih aja gitu sih Aku udah berusaha Buat nge-save meme itu Terus aku kirimain ke grup itu Butuh Butuh apa ya Maksudnya butuh usaha Buat ngirim gitu loh Tapi mereka kayak Gak ngehargain gitu Padahal aku udah meluangkan waktu Untuk men-save meme itu Dan aku sudah meluangkan waktu Untuk ngirim ke grup gitu Sedih aja gitu sih Kayak Mereka gak ngehargain aku gitu Sedih sih Sudah menetes air mata ini Tapi mereka make up jubi gitu Kayak aduh malu aku Gak ada lah Jangan sedih Jangan sedih Walaupun sedih sih Semoga nanti joksi Lewat 5 ya Amin Semoga ya Semoga bisa diterima Dengan semua teman-temanku Aku By the way Aku show session Sama Kak Gaby Hari Sabtu Jangan lupa nonton Aku tuh Showroom dari jam berapa sih guys Go 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 We are crazy girls Come 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 You are lazy boys You are lazy boys Ya Tuhan Saya sudah benar-benar nangis Melihat pertandingan ini Tidak apa-apa Yuk bisa Yuk Risa Bisi 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 Kalau mau aku ceritain Gak akhir-akhir ini Kegiatan aku apa aja Apa Ya Ganti Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Ganti Guys Percaya Gak ada tau Banyak Kakak-kakak member Yang mau Mereka Mau Memberi tau Mau Memberi tau Tentang berapa Berapa Gak jadi deh Penasaran Kita yang sendiri Hahaha Canda ya Canda Jangan ngapain gitu dong Berapa 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 Ayo Apa Ayo Gak jadi Ah Ayo Ngomong Besok Aku lapar Aku lapar Guys Pengen makan Tapi masih showroom Makanannya Di bawah Aku showroom Wah Nge-like Nge-like Bentar Bentar Aku ambilin Kayak kamu rumahnya sama aja Kayak aku Ambilin Nge-like Ambilin Go 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 We are crazy Girls Come 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 You are lazy Boys Guys Aku akan membuat Rekor Rekor Showroom Terlama Di gen 10 Kalau Kayak Kakak Kakaknya Sebenernya Belum Ya Yes Guys Kalian 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 Mau aku ceritain Horror Gak Tapi nanti Jangan dimasukin Ke tiktok Terus dimasukin Jackie Tivote Horror Jangan Ini cuman Cerita doang Nanti Jadi Kesian Kalian Yang nonton Kawanya Seram Gitu Kan Tiba-tiba Malem-malem Lewat FYP Jadi takut Apalagi Yang sendirian Di rumah Sabar-sabar Sih Kalau Kata Lu Mas Cerita Juga Spar Jangan Gitu Maafin Aku Ini Aku Ceritanya Sampai Full Sampai Habis Kok Nge-like Ya Aku Gak Penangkut Yakin Yaudah Cerita Oke Jadi Ceritanya Itu Ini Kayak Aku Dengan Puh Kem Kerim Tidak Sampai Dımızı Sampai ORY Sampai Gitu guys ceritanya Seru banget gak sih Kayak horror-horror tapi seru banget gitu loh Kayak Seru banget gitu loh Aduh Seru kan Nanti aku bakal cerita lagi ya Di lain waktu Sampai bertemu kembali Dadah Tapi bohong Seru banget Yeay Seru banget Sama-sama Horror sampai Horornya tidak terdengar gitu ya Emang aku tuh Kalau cerita tuh Kayak Anti mainstream banget gitu loh Kayak parah banget Sampai Sampai Feel kalian tuh bakal dapet gitu Kalian bakal Bakal Kerasa gitu Apa yang aku rasain Kalau aku lagi cerita horror Eh guys tapi ini aku belum mau cerita ya Tapi bukan 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 cerita apa Bukan cerita horror Pengen sih cerita horror Cuman Kayaknya gak bagus buat diceritain gitu loh Maksudnya kayak Kurang bagus Maksudnya horornya dapet Tapi ceritanya gak bagus Diceritain Ngerti gak sih Oh yaudah deh aku cerita hari ini aja Gimana Jadi Ntar ya aku minum dulu Haus Tadi abu cerita panjang lebar Cerita horror panjang lebar Haus Haus aku Jadi gini ceritanya Janji gak miat Janji Aku janji gak miat kok Bener Aku gak miat Janji Aku janji Nih ya Jadi Agak Biar saya lebih nyaman Sabar ya Aduh Hari-hari aku di rumah sendiri Jadi Tadi pagi itu Seperti biasa Aku tuh Kalo pagi Sebenernya gak langsung buka hp sih Maksudnya Aku biasanya Doa dulu Aku tuh anaknya religius banget loh Kalo kalian mau tau Aku doa dulu Kalo aku doanya ini ya Kebetulan begini Jadi aku tuh doa dulu Biasanya Kalo abis bangun Aku langsung Gak langsung main hp Soalnya Waktu Apa ya Kayak Setiap sebelum doa Atau Setelah bangun gitu Aku selalu doa dulu Beneran Beneran Aku gak bohong Beneran Terus akhirnya Kalo misalnya aku udah doa Tuh kan Kayak Apa ya Kita tuh suka Setelah kita doa Tuh kita ngerasa Lebih Lebih ini aja gak sih Lebih Plong gitu Plong itu apa sih Kayak lebih Plong Kayak lebih Wah Udah selesai gitu Bukan udah selesai sih Apa ya Ya pokoknya gitu Ini cerita serius Iya ini cerita serius Serius Kehidupanku Iya lebih lega gitu kan Kalian juga pasti doa kan Kalo kalian gak doa tuh Kalian Gak bakal ngerasa Lebih lega gitu loh Terus jadi aku tuh Setelah bangun kan Doa dulu Setelah doa tuh baru Aku gak langsung main hape Aku biasanya suka Minum air putih dulu Kayak Kalo Aku tuh Sebelum bangun Sebelum Tidur Itu pasti minum air putih dulu Gitu Terus abis itu Setelah itu Aku baru bangun Buat ini Ngecek ke bawah dulu Biasanya Ngecek ke bawah Kira-kira ada Sarapan apa gitu Terus setelah ngecek Kalo misalnya Memang Aku lagi Mau makan Di saat itu juga Aku makan Tapi kalo misalnya lagi Enggak Ya enggak Misalnya Lagi Lagi gak pengen makan Gitu Yaudah nanti aku naik ke atas lagi deh Terus Akhirnya Aku tuh Sebenernya Tergantung guys Kalo tergantung Suka mandi duluan Baru makan Atau enggak Makan duluan baru mandi Tergantung hari itu aja sih Lagi pengennya apa dulu Terus kalo udah Ini Ini tadi pagi Aku gak Aku Aku makan dulu Baru mandi Jadi tadi pagi Setelah Setelah aku liat Makan-makan Eh setelah aku liat makanan Ternyata aku memakan Yaudah aku makan Akhirnya Terus baru Baru ke atas Aku mandi tuh Mandi dulu Baru udah Aku ngecek HP Karena aku tuh sebenernya gak terlalu obses Ke gadget gitu loh Gak terlalu Sering megang gadget Jujur aja Kecuali kalo malem Kalo malem kan Waktunya orang istirahat kan Jadi Ya Aku aktif Tersesmed biasanya Kalo pagi Eh kalo malem Kalo pagi jarang Tergiat regi nya lebih keren Ternyata regi nya lebih keren Tergiat tegir nya lebih keren Tau gak sih kalian Yang video itu Aku ngeliat Di tiktok Kocok sih Pertamanya Pertamanya kan ada yang Ada yang pake jokes itu kan Terus kayak aku bingung Kok tiba-tiba dia ngomong gini Terus pas Aku ngeliat di Aku nge-search di tiktok gitu Yang keywordnya Ternyata gurunya lebih keren Terus akhirnya keluar tuh videonya Oh ini, terus aku baru nge Oh jadi orang tuh nge-jokes tuh karena Anak ini Ternyata gurunya lebih keren Bersih ya Gemus dah Oh iya lanjut cerita kali ya Terus by the way aku tuh Ini guys sebelum aku Sebelum aku mandi, aku sempat Nonton badminton dulu Walaupun aku Walaupun aku gak buka hp Tapi aku megang tap Maksudnya Aku buka tap Karena aku tau ada pertandingan kan Jadi aku nonton dulu Aku nonton tuh Tapi gak sampai selesai Soalnya mau mandi Mau baru-baru mandi Karena akhirnya aku mandi dulu Terus akhirnya Setelah mandi Aku pengen Aku bingung Showroomnya jam berapa Enaknya Enaknya Bingung kan Soalnya kan Aku tuh Sebenernya gak mau showroom malam-malam Tapi gak mau siang-siang gitu loh Aku kurang suka Kalau showroom siang Pengennya sore Kayak sore jam tadi Jam 3.45 Kalau malam ya Jam 7.8 Jadi Kalian kalau showroom Ya kira-kira aja Aku showroom jam segitu Biasanya Terkecuali Kalau misalnya ada member Ada kakak-kakak member yang Yang ngajak aku Showroom Tapi Siang-siang gitu Atau pagi-pagi Terbaru aku ikut By the way Tadi ada disco ya Makasih Disconya Kahekoynya Raisa Makasih Jadi Kalian Kalau 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 misalnya Nanya Raisa Serum jam berapa Misalnya aku cuma bilang Showroom yuk Nanti Atau showroom yuk besok Terus itu ya Gak jauh-jauh dari Jam 4 lah Dari jam 4 Sampai jam 7 Ya Kayak gitu deh Biasanya Jam berapa sih sekarang guys Oh 5.20 ya Mau gak Mau bacain podium gak Tapi kalian masih kangen aku gak Kalau masih aku lanjut Kalau gak aku Canda Go 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 We are crazy girls Come 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 You are lazy boys Kamu di video call saja Kamu belum tau video callnya kapan Oh ada yang bilang gak kangen Oke Kita Kita end sekarang Nino 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 Mana sih ini Nnya Mana sih Nnya Mana sih Bantu Gak jadi Bcanda Bcanda gitu loh Bcanda doang loh Bcanda doang loh Bcanda Beneran Parah banget loh Parah banget Parah banget Bcanda Oke Oke Kita lanjut topik aja Enggak Enggak Bcanda aku Bcanda Maranya bcanda Enggak Aku bcanda doang tuh Enggak Aku maranya bcanda Tanang aja Aku gak bakal marah Hah Enggak Supan apa Enggak jadi minum Eh guys Aku mau cerita deh Jadi Waktu Yang apa Kemarin tuh Dua hari yang lalu Yang Pertandingan Thomas Cup Malem-malem Itu kan aku ngerti tuh Yang Kak Indah itu kan Yang mamaku Mama Indah Mama Kak Indah Gimana sih Mama Kak Indah lah Pokoknya ya Jadi tuh Ternyata Pas aku ngechat Kak Indah di lain Kak Indah juga lagi nonton Thomas Cup Kaget dong aku Kira Kak Indah Suka badminton juga Ternyata Kak Indah cuman lagi nonton aja Eh lagi Lagi itu aja Lagi lewat aja gitu Thomas Cup Jadi Coba-coba Kak Indah nonton Terus akhirnya Kak Indah Waktu itu Kak Indah Satu hari sebelumnya Kak Indah ngajakin aku pergi Terus Itu kita masih chat di Instagram ya Aku bilang Ayo Kapan-kapan Main 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 Kak Indah Akhirnya Kak Indah bilang Chat di lain aja Terus aku bilang Ya Kak Indah ID-nya apa Nanti aku add Terus akhirnya aku addkan Di lain tuh Sudah deh Habis itu aku Aku ngechat duluan Biar Kak Indah tau Kalo itu aku Yaudah akhirnya Kita ngechat Sampai malam Kita Ini Kita mau pergi Pergi ke Banyak Pokoknya Kita udah Membuat Banyak rencana Aku udah membuat Banyak rencana Dengan Kak Indah Sangat banyak 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 Jadi nanti Kalian tunggu aja Kontennya ya Kita akan membuat Vlog Khusus Keluarga Kak Indah tuh Nama belakangnya Apa ya guys Nama belakangnya Kak Indah Marganya 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 Apa ya Kak Indah Nabilah's family Apakah Indah's family Nabilah Tapi aku gak tau Marganya apa ya Pokoknya Indah's family Nanti kita akan Kita akan Membuat Indah's family Kak Indah's family Soalnya kalau Tapi Disini kita masih Belum tau ya Papanya siapa Tiba-tiba Anaknya udah gede aja Gitu kan Umur 14 Gini Langsung Diangkat dari Anak Gitu kan Oi guys By the way Sebelum itu Aku Mau ngomong Kalian deh Wah Bisa nih Vito Bisa 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 dong Guys aku lupa Tadi aku tuh mau Berterima kasih Sama siapa ya Ada yang bilang aku Siapa ya Tolong dong Kak Indah Berterima kasih sama siapa Siapa lupa Lupa Iya Iya Orang Tadi itu Kak Indah yang bilang Aku lupa sama siapa ya Yang tadi DM itu loh Oh iya Makasih Buat Tunggu Makasih Buat X Keep Buat Avatarnya Avanya Sangat lucu Makasih Banyak Yeay Makasih Buat Kakak-kakak Semua Kakak-kakak X Keep Yang ada Buatin Avatarnya Ya Makasih Aku Mau Buka Twitter Eh Mau Buka DM IG Lupa Terus Ya Kita lanjut aja ya Maaf ya kakin Saya ngikutin anda Maksudnya Ya gitu Nih guys, aku tuh dia tadi nonton ini kan Tapi gak selesai-selesai Tapi Kita harus mendukung Indonesia Indonesia is number one Aku Kalian mau tau gak selain Indonesia Aku dukung siapa aja Jadi tuh ada Sebenernya ada Selain Indonesia tuh aku Suka dukung Ini juga, Jepang Jepang, yo medro Jepang Oh my god, aku suka banget tau nontonin Jepang Gila Kak Vita keren banget Gila Oh my god Keren tau Jepang jago banget Iya kan Please please kita harus jadi temen Please gak ada temen Aku gak ada temen buat sharing-sharing tentang badminton Yuk kita temenan yuk Mas Vito Kak Vito Masih ada harapan kalau Kak Vito menang Betul, betul, betul Maksudnya Dia akan menjadi pemula gitu loh Pemula buat awal kemenangan gitu kan Ngerti aku ngerti Semangat 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 Akannya digarap sama Kak Bill Kiss Iya betul Aku juga Kan aku baru bangun kan Tadi setengah 10 Dan Pertandingannya udah mulai dari jam 9 Kalau gak salah Terus abis itu Pas aku Pas aku tau Beritanya Shok Jujur Shok sih Waktu aku bangun Terus belum selesai Belum selesai pertandingannya Tapi udah selesai match 1 Kalau gak salah Terus kalau Terus pas aku liat Kayak Wah Keren nih Babak satunya Menang Sekiranya liat dong babak keduanya kan Wah Menang juga Wah Keren Kaget sih Aku kira Jujur Aku kira tuh Awalnya Yang lainnya juga bakal menang Tapi gak apa-apa Ternyata mereka Tidak Belum Apa Belum ditakdirkan ya Tapi gak apa-apa Semuanya akan tetap menjadi keren Hah Seperti kazi Contohnya Kok kazi sih Raisa Kok tiba-tiba bawa kazi Semuanya akan tetap Akan menjadi keren Tapi ya guys Kalau kata Kalau kata Papaku tuh Kalau Yang pertandingan grup Sekarang ini Belum begitu tegang Belum begitu Apa ya Panas gitu Belum Nanti Kalau yang udah quarter final Kalau udah Semi final Apalagi final Keren Parah itu Itu Deg-degannya Deg-degan abis ya Nanti deh Kalau misalnya udah final Atau semi final Atau quarter final Kita ke showroom deh Tapi quarter final jangan deh Masih 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 biasa Semifinal atau final Aku Aku showroom Kalau udah waktu ya Nanti aku Aku ini Apa namanya Pas quarter final Nanti aku showroom Terus aku Aku nontonin Itunya Pertandingannya Tapi kalau pagi Aku gak bisa Harus malem Harus malem Ada mie apa Ada mie apa Tidak bisa Tidak bisa Oh jahat banget loh Jahat banget loh Jahat banget Aku gak tahu Tadi siapa yang ngedik Jadi bakal lewat Jahat banget loh Oh itu Kak Arief Kita udah boleh Seperti itu ya Teman-teman Kita tetap optimis Waktu yang Thomas 2020 Itu aku aget Banget tau Aku tuh Di posisi Aku lagi nonton Malem-malem Eh malem-malem Bukannya Apa sore-sore sih Pas siang-siang Kayaknya siang gak mungkin Di antara sore atau malem ya Pokoknya Kaget gitu kan Kayak Shoko Keren Kak Vito Dulu aku Sebelum aku Tau namanya Kak Vito Aku manggillah Kak Cesar Namanya Kak Cesar Rusta Vito ya Kalau gak salah Terus aku manggillah Kak Cesar Udah kayak Sesar normal Terus akhirnya Terus Terus Pas aku tau namanya Ternyata Kak Vito Yaudah dia Aku panggil Kak Vito Kak Vito 11.5 nih guys Mantap Nanti 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 Mau lanjutin Nonton Film Soalnya tadi Sebelum sana Aku lagi nonton Sebenernya Terus aku memutuskan Untuk lanjut Ini bisa di zoom Gitu gak sih Mukaku Oh bisa Wah terlihat Masa depanmu ya Film apa Apa ya tadi Pokoknya Princess Princess gitu deh Film barat Ada film barat The Princess Switch Switch gitu deh Lupa kok Kalian aku saranin Kalau lagi nonton Dan share sama aku Jangan sambil Lain matemakan Keser lah Karena lebih kesingan Kaliannya Wah Wah Gila Aku nonton Nanti Guys Aku nanti Mau selesai Mau selesai Mau selesai Showroomnya Kalau misalnya Kak Vito Sudah selesai Ini Sudah selesai Pertandingan Ya Terus baru Aku bacain podium Eh enggak Kelamaan dong Nanti Kalau Kak Vito Sudah selesai Pertandingan Ya teman-teman Biar lebih lama lagi Menang Belum Belum Masih 14 6 6 Nya Korea Tapi ini udah Match ketiga Ya Indonesia 14 Kore Koreanya 6 Wah Keren banget Korea tanbanting Padahal dia tadi Kak Vito nya Sering nge smash Gitu Wah 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 Teriak Teriak Nantangnya Keren banget Kak Vito nya Beneran deh Soalnya kan Dia tinggi juga Gitu Jadi Maksudnya Nangkep nya Cepet Gitu Banyak orang Yang bilang Gitu Kalau orang tinggi Ya Maksudnya Lebih cepat Gerak Rik Udah Berapa Udah 14 7 7 nya Korea 14 nya Indonesia Makasih Yang udah Updatein Skor nya Sering Sering Aishiteru Aku udah Tadi Aku udah Tadi Pengen nonton Tapi aku Mau Fokus Di share Maja Jangkauannya Bagus Kalau dia tinggi Bener Bener Sekali Karasika Aku juga Sering Sering Ini Sering Nangkep Kalau orang tinggi Maksudnya Dia ngejangkalnya Lebih Pas Lebih dapet Guys Kalian Kasih aku Pertanyaan Nanti aku jawab Pertanyaan Apa aja Random Raisa Suka Warna Apa Aku Suka Warna Putih Hitam Sama Biru Krem Juga Aku Suka Krem Kaya Warna Vanila Krem Krem Gitu Loh Badminton Apa Tenis Badminton Salah Olahraga Nomor Satu Bagi Aku Badminton Yang Kedua Baru Basket Ketiga Baru Golf Keempat Belum Menemukannya Eh Tapi Aku Suka Kasti Kasti Aku Suka Aku Anaknya Olahraga Banget Panah Panah Aku Panah Nyoba Waktu Aku Lagi Liburan Aku Nyoba Panah Pertamanya Sih Gak Bisa Diajarin Papaku Terus Akhir Aku Bisa Walaupun Masih Belum Jago Sih Bisa Dia Bisa Tapi Suka Aku Panah Gak Suka Football Sak Suka Sih Cuman Jarang Main Aja Bahkan Aku Main Juga Apa Ya Dua Kali Tiga Kali Doang Benar Sejarang Itu Gitu Pantesan Pintar Memanah Hatiku Bisa Aja Love you Love you Atlet Badminton Terfavorit Aku Siapa Ini dia Komentar Yang Aku Tunggu Tunggu Dari Kapan Tung Dari Mana Oke Jadi Aku Itu Atlet Badminton Yang Aku Suka Yang Pertama Ada Pasti Di Indonesia Sebenarnya Aku Gak Bisa Milih Gak Gak Bisa Milih Atlet Nya Kalian Tunggu Doang Jadi Gak Bisa Milih Gak 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 Tapi Gini Dek Aku Pokoknya Semua Atlet Badminton Indonesia Aku Suka Karena Gak Tau Suka Gitu Ngeliatnya Sama Mereka Tuh Jadi Favorit Aku Suka Gitu Terus Kalo Misalnya Kalo Di luar Indo Indonesia Ini Aku Suka Kento Momota Tau Gak Tadi Ada Ngasih Gif Makasih Kat Tatsa Kat Tatsa Buat Gif Nya Makasih Jadi Kalian Tau Gak Kento Momota Dari Jepang Jepang Selain Indonesia Selain Selain Indonesia Kento Kento Momota Sama Kalo Dari Ini Apa Kalo Dari China Aku Suka Sama Shiyuki Shiyuki Tapi Dia Lagi Gak Ikut Main Kalo Tau Kalian Keren Sih Karena Dia Jarang Nongol Gitu Loh Jarang Main Akhir Akhir Ini Shiyuki Dulu Dia Ikut Waktu Apa Aku Lupa Yang Thomas Cup 2020 Kayaknya Diikut Makasih Buat Shiyuki Diband Satu Tahun Sa Oh Iya Kak Aku Baru Tau Loh Aku Sempet Baca Beritanya Cuman Aku Kira Itu Nggak Diband Kalo Cewe Suka Siapa Kalo Cewe Aku Suka Ini Apa Kay Yuki Yuki Sama Yuki Shida Sama Apa Akane Akane Yamaguchi Iya Macupain Wah Semoga Dua 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 Lainnya Bisa Menang Bisa 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 Iya Sama Ini Apa Namanya Mau Lanjutin Belum Selesai Belum Selesai Teman Tuan Selesai Sama Apa Namanya Kalian Kalian Tau Kan Akane Sebenernya Aku Suka Sama Akane Dari Kapan Kayaknya Akhir Akhir Ini Kayaknya Dari 2020 Akhir Kalau Nggak Salah Terus Sama Kalau Kayuki Sama Shida Apa Shida Sih Guys Sama Aku Suka Tapi Nggak Tau Namanya Nggak Tau Nama Panjang Tapi Kalau Kayuki Kayuki Aku Suka Oh my god Cantik Sekali Dan Cara Jadi Aku Suka Kagum Gitu Sama Cewek Yang Main Main Apanya Main Badminton Itu Jago Gitu Wow Shida Ya Aku Juga Suka Tadi Akannya Nangis Oh Iya Kak Aku Tadi Nggak Nonton Yang Uber Yang Match Pertama Aku Nggak Nonton Gak Apa-apa Akannya Nangis Empat lainnya Menang Habibat Minton Iya Anseong Iya Aku juga Sering Nonton Anseong Juga Tapi Dulu Sekarang Sering Kalau Akannya Lagi Lawanan Sama Anseong Parah Gila Gila Waktu Apa Aku Waktu itu Kayaknya Sudah Berapa Kali Akannya Ketemu Sama Anseong Anak 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 Ajaib Iya Bener Pernah Nonton Di Store Enggak Belum Pernah Belum Pernah Aku Baca Podium Dulu Kali Ya Aku Baca Podium Dulu Oh Last Question Satu Pertanyaan Lagi Oh Iya Satu Peranyaan Dulu Raisa Mau jadi Center Di Lagu Apa Wah Makasih Banyak Pertanyaan Pengen Jadi Center Di Lagu Apa Pengen Jadi Center Di Lagu Ini Kacusa Atau Engga Sugino Season Kacusa Pengen Tengga Sugino Season Juga Masih Nonton Mas Kapi Masih Masih Berlanjut Semangat 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 Itu dia Pertanyaan terakhir Jadi aku Semangat Kavadri Bisa 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 Oke Kita baca Podium Yuh Teman Teman Kacung Sya Kita Kita baca Yang dari 50 Ya 50 100 Ya 50 100 Ya Aba Guys Other Rawr Ging niyo na ko Rawr 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 Dari 5000 Ya Ada Mulutku Cape Dari 50 Kali Ya Oh Guys Dari 50 Oke Jadi Yang ke 50 Ada K FMI Makasih K FMI Yang Ke 49 Ada Ke Emu Makasih K Emu Sedang Tengah Live Show Aku Yang ke 48 Ada Ke Eca Makasih Ke Eca Yang 47 Ada Kanagini Terima Kasih Kanagini Yang 46 Ada K Flo Makasih K Flo Yang Yang 45 Yang Yang Ke 41 Ada Kak Max Verstappen Makasih Kak Yang Ke 40 Ada Kak Our Candy Makasih Yang Ke 39 Ada Kuroi Shirt Makasih Kak Yang Ke 38 Ada Kabang Biring Satu Hati Satu Semangat Kayak Itu Ya Satu Hati Satu Semangat Kok Kayak Slogan Sekolah Kayak Yang Ketiga Puluh Tujuh Ada Kak Caca Yang Ketiga Puluh Enam Ada Kak Virgi Virgi Love Karang N Virgi Love Yang Ketiga Puluh Lima Ada Kosa Kesel Lali Lali Wah Kok Kayak Lagu Ya Kayak Lagu Ya Makasih Ya Kak Yang Ke 34 Ada Kak Vira Makasih Kak Vira Yang Ke 33 Ada KIK B40 Group By Request Itu Namanya Tapi Itu Kayaknya Sebenarnya Namanya Username Jepang Makasih Kak Yang Ketiga Puluh Ada Ketiga Puluh Dua Ada Kamega Oshinya Raisa Oshinya Dua Olengnya Banyak Mantap Mantap Yang Ketiga Puluh Satu Ada Kanaka Bestinya Raisa Sorry Kita Tidak Oke Yang Ketiga Puluh Ada Kak Firda Makasih Kak Firda Yang Ketua Puluh Sembilan Ada Kak Pihat Pihat Makasih Yang Ketua puluh Lapan Ada Kak Pokemon Sayang Tiga Oshie Satu Nginya Lagi Siapa Ya Kok Di Foto Cuma Dua Yang Kedua puluh Tujuh Ada Kak Jess Makasih Kak Jess Yang Kedua puluh Enam Ada Kak Dinda Waisa Yang Aurel Banget Makasih Kak Yang Kedua puluh Lima Ada Kak Sobat Halu Makasih Kak Sobat Halu Yang Kedua puluh Empat Ada Kak Jipo Makasih Kak Jipo Yang Kedua puluh Tiga Ada Kak Lukman Oshinya Cuman Raisa Percaya Percaya Makasih Kak Yang Kedua puluh Dua Ada Kak Nasib Nasi Makasih Yang Kedua puluh Satu Ada Kak Rido Armando Koto Makasih Kak Yang Kedua puluh Ada Kak Bita Lagi Uthe Semangat 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 Yang Kedua Kesebelam Dua Ada Kadebski Makasih Kadebski Yang Kelapan Belas Ada Podcast Diagonal Makasih Kak Yang Ketujuh Bersada Kak Abainya Raisa Makasih Pasti Kamu Di Fanbase Kak Fioni Yang Kenam Belas Ada Kak Bid Makasih Kak Bid Yang Kelima Belas Ada Kak Todias Makasih Kak Sarang Yuh Yang Ke Empat Bersada Kak Kiki Suami Suami Siapa Suami Indah Beripukan Gak kelihatan Oh Ya Makasih Kak Pokoknya Yang Ketiga Belas Ada Kak Dani Osinya Satu Makasih Yang Kedua Belas Ada Kak Arlian Zaki Makasih Dan Yang Kesebelas Ini Ada Kak Rosika Sayang Raisa Sayang Kak Rasika Juga Makasih Kak Yang Kesepuluh Ada Kak Ayet Makasih Makasih Kak Ayet Yang Kesembilan Ada Kak Bay Kesayangannya Kesayangannya Siapa Yang Nggak Kelihatan Lagi Namanya Tapi Raksi Depannya Semoga Aja Aku Kak Bay Kesayangannya Raisa Makasih Yang Kelapan Ada Kak Rudy Oshinya Raisa Banget Oh Ayet Raisa Banget Raisa Banget Ya Terus Yang Ketujuh Ada Kak Indah SVR Keren Kak Indah Safira Keren Makasih Kak Yang Keenam Ada Kat Saksanya Raisa Semoga Kak Shellnya Tidak Marah Setelah Melihat Ini Yang Keenam Ada Kak Banget Salam Kenal Ya Salam Kenal Juga Kak Banget Profitnya Cevio Pasti Di Cevion Sebenarnya Aku Tau Orang Orang Yang Akhir Akhir Ini Sedang Oleh Oleh Karena Terpantau Terus Yang Keempat Ada Keh Hekoy Raisa Makasih Yang Ketiga Ada Kin Raisa Kita Sudah Masuk Ketiga Besar Ya Jadi Spesial Banget Karena Ini Tiga Besar Saya Mengucapkan Terima Kasih Banyak Untuk Kaki Kaki Yang Salu Men Support Saya Men Support Aku Men Support Menjaga Fan Fanbase Raisa And Rais Makasih Terima kasih Terima kasih banyak Aku Mau bilang terima kasih banyak Buat Kakin Terima kasih Sudah Menjaga Fanbase Sampai Sekarang Dan seterusnya Raisa In Ras Ya Fan Misaku Jangan lupa Oke Jadi yang kedua Ada Kak Rizky Sayang Raisa Aja Gatau Si Aja Oh Iya Bener Kak Rizky Sayang Raisa Aja Kak Rizky Oh my god Woof Kangen Kak Rizky Kak Rizky Makasih Banyak Kak Rizky Kak Rizky Jadi Kak Rizky Ini Sangat Amat Jujur Kak Rizky Gak pernah Olang sama sekali Aku Laku Lihat Bener Gak pernah Sama sekali Makanya Kak Rizky Itu Adalah Kakak Terbaik Kakak Terbaik Oh my god Please 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 Iya kan Gak pernah Olang Kayak Kak Rizky Bingung Makasih Aja Kak Rizky Oke Jadi Ini dia Yang kita Tunggu Tunggu Teman Teman Jeng Jadi Yang pertama Ada Cafe Biano Sayang Raisa Tunggu 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 Makasih Cafe Biano Wih Cafe Biano Tadi Itu Sempet Sempet Jatuh Ke nomor Berapa Ya Pertama Tadi Kak Jonathan Terus Habis Itu Cafe Biano Ternyata Menetap Di Nomor Satu Ya Makasih Banyak Cafe Biano Aku Lihat-lihat Cafe Biano Sering Balasin Tweet Aku Akhir-akhir Ini Dilihat-lihat Terus Ketilang Ketilang Sama Temennya Yang lain Ketauan Gitu Kan Gak Apa-apa Cafe Biano Percaya Enggak Kalau Cafe Biano Masuk Ke Fanbase Raisa Andres Cafe Biano Pasti Uas Makasih Yeay Kenapa Si Raisa Cipah Belum Belum Selesai Tunggu Dulu Aku Baru Balik Jadi Tadi Battery Aku Ternyata Sudah Mau Habis Tiba-tiba Nge-like Oh Ya By the way Tadi Sampai Dimana Ya Oh Ya Makasih Banyak Buat Temen-temen Yang Udah Join Showroom Ke Hari Ini Makasih Banyak Ini Udah 6.000 Loh Makasih Banyak Makasih Banyak Makasih Banyak Semuanya Kalo Sampai 6.000 Keren 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 Sih Eee Mana Ya Guys 6.000 Atau Apa Tetok Ya Sih Sih Tapi aku Demuin Gimana Doong Oh Ya Belum SS Ya Ayo deh Kalo Gitu Kita SS Ya Eh Tunggu SS Oh Ya Oke Oke Mari Kita SS Oke Gimana Ya Sabur Ya Keren aja Satu Dua Tee Guys Kalian SS No Wah Aku Aku Pengen SS Aku Pengen Post Tapi Aku Gak Gak Bisa G-nya 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 Satu Dua Tee Oke Lagi 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 Gimana Guys Satu Dua Tee Lagi 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 Satu Dua Tee Wih Sudah 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 Aku Aku Udah Udah Screenshot Makasih Semuanya Watcher Hari ini Keren Banget Udah Sampai 6 Ribu Ini Kayaknya Karena Aku Nge-live Dari Jam Tiga Gak Sih Parah Ya Gak Gak Gisa Kamu Aku Puasa Nanti Kalian SS Sendiri Satu Dua Tee Satu Dua Tee Sudah Ya Sudah Oh Guys Mau Bilang Makasih Oke Makasih Banyak Yang Nonton Cermaku Hari ini Sama Sebelum Ini Aku udah Mau N Sama Selalu Itu Satu Lagi Love you Bye Bye Makasih Makasih Sudah Menemani Apple Bye 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 Bye